Dan sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan atau keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh penasih hukum dari Richard Eliezer, Justice Collaborator dalam kasus ini. Tadi sudah diberikan keterangan oleh pengacara dari Richard Eliezer, ada tiga ahli yang akan dihadirkan. Latar belakangnya mulai dari guru besar filsafat moral, psikologi klinis dan juga forensik. Ada Romo Magnus Suseno yang akan dihadirkan, ada Ibu Lisa Marle Japli seorang psikolog klinik dan juga Dr. Reza Indagiri terkait dengan psikologi forensik yang akan dihadirkan sebagai ahli. Nah tadi ada Kang Asep dan juga Mas Roni yang sudah bergabung bersama kita. Kang Asep ini yang menarik bahwa pada saat menghadirkan ahli, kita banyak melihat ahli yang menganalisa barang bukti yang sudah dihadirkan. Tapi memang bisa ada mungkin sudut pandang lain juga yang dihadirkan di sini. Seperti yang dihadirkan oleh pengacara dari Richard Eliezer yang akan berbicara mengenai filsafat moral. Ini juga menjadi menarik Kang Asep. Mungkin Anda bisa menggambarkan bagaimana ada sisi-sisi yang bisa ditimbulkan juga oleh terdakwa melalui pengacaranya atau melalui ahli yang dihadirkan untuk bisa menguatkan posisi mereka. Ya, pertama saya ucapkan selamat Natal untuk kawan-kawan yang merayakan Natal. Makasih Kang Asep. Selamat Natal yang penuh berkat. Dan saya agak terkejut dan merinding ucapan Mas Roni ya barusan. Dengan suara Natal penuh berkat, suka cita Natal, ada tokoh bangsa, trohaniawan, budayawan yang diakui ketokohannya. Yang beliau adalah seorang penganut, beliau adalah seorang tokoh bangsa dari agama katolik kan? Yang kurang dihargai dan dihormati oleh anak bangsa lainnya, kok hari ini yang suasana Natal kok pengacaranya menghadirkan seorang budayawan, rohaniawan yang betul-betul. Kita lakui ya, intelektualitasnya, moralitasnya, betapa perhatiannya berarti seorang Romo, Romo Magris. Itu orang kita tahu semua, saya bukan Muslim, saya bukan seorang Muslim, bukan pengenut katolik, bukan Kristen. Tapi saya merasa terkejut gitu ya, dalam suasana Natal seorang tokoh bangsa hadir untuk terus serta dalam perkara yang memang ya sebenarnya bagi saya sudah dunia hiburan lah sekarang jadi hiburan bagi saya gitu kan. Karena memang isinya lawakan terakhir ini kan. Tapi nanti Rosi, Roni mengaduk apa, menurunkan kualitas seorang moralitas, seorang intelektualitas, yang intelektualitasnya, kredibilitasnya yaudah. Saya kira siap-siap pun tidak meragukan lagi. Saya mudah-mudahan hari ini sesuai dengan KUHAP pasal 80, ahli itu dihadirkan untuk menjernihkan persoalan. Sehingga persoalan ini dijernih, dijernihkan seorang Romo yang akan menjelaskan seorang pelasa moral, tidak hanya moral saya kira. Dia akan menjelaskan lain-lain yang kaitan juga, dia juga memahami soal hukum. Saya kira akan mengerti keajas-ajas hukum itu saja berharap itu. Kedua juga, saya terkejut kembali, hadirnya dua tokoh psikolog yang selama kita kenal juga, dua-duanya juga tokoh juga ya. Yang hari ini sekarang, saya berharap sekali Mas Roni ya, ada pembelajaran bagi anak bangsa, apapun perkaranya yang terjadi, tapi edukasi, sosialisasi, bahwa soal hukum ini tidak hanya bisa dilihat dari soal hukum, soal hukum saya pikir sudah selesai lah. Kita bahas sudah bertiga, sudah sering gitu. Tapi ada pesan moral yang disampaikan oleh Romo, ada situasi psikolog yang disampaikan oleh Reza, Kudan Lisa gitu. Dua-duanya kan suara tiga-tiganya ini, bagi saya betul-betul ya, saya berharap saya bisa nonton di tempat lain gitu ya, bahwa ini ada pembelajaran yang berharga, sehingga membuka bagi anak bangsa ini bahwa ini kejadian tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Ada pesan moral, terutama misalkan ya, bahwa kita butuh satria-satria yang berani membuka diri. Ada pengampunan, pengampunan terhadap orang yang melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu oleh hukum itu bisa dibuka. Ada alasan pemaaf, yaitu penghapusan, yaitu secara moral bisa dibenarkan, kemudian secara psikolog nanti akan diterangkan bahwa situasi itu tidak ada pilihan lain. Saya mungkin berbeda dengan ahli sebelumnya, walaupun ujungnya dia membebaskan dengan penghapusan. Jadi ada pasal 48, saya tetap pasal 51, bahwa penghapusan itu dikenal. Saya kira Romo ini akan mengenal bahasa-bahasa latin, beliau lebih paham ya. Karena hukum itu kan dari bahasa Belanda, Belanda dari Perancis, Perancis dari Latin, dan saya kira sekelas Romo itu ya. Sekelas begawan yang saya kira, ya saya gak bisa berangkat mengatakan kalau seorang Romo Magnus Susino turun, itu artinya apa? Di suasana Natal sekali lagi ya, mudah-mudahan semua akan mempercayai bahasa kuap itu menjernihkan persoalan, dilihat oleh Romo. Tapi ini pembelajaran bagi siapapun. Saya tidak hanya melihatkan namanya, karena Mas Romo ini menghadirkan seorang Romo. Tapi seluruh anak bangsa untuk melihat persoalan ini akan dijelaskan oleh Romo. Bahwa ini betul-betul menarik, bahwa tidak hanya pesan juridis, tapi ada seorang moralis yang akan mengatakan, inilah moral yang harus dipegang. Ujungnya kemana, bahwa perbuatan ini akan dilihat dari filsafat moral yang, ya setuju aja, saya tidak akan sampai ilmu saya kepada beliau ya. Terlalu tinggi dan terlalu, ya kalau istilah apa, kliennya Roni itu, antara bumi dan langit saya itu dibawa beliau, jangka-jangka tinggi sekali sekolah kelas Trantopo. Betul-betul saya, salam sampaikan saya kepada beliau, atau mau hadir, ya maaf saya harus katakan, beliau di alam malaikat akan turun ke alam maksiat. Kemudian maksiatnya akan dibuka, menjadi jernih oleh beliau. Dan kita semakin, apa, ya menerima, bahwa itu adalah pesan moral, bukan jualan obat ya di sini, tapi betul-betul, kaedah-kaedah moral yang akan disampaikan, yang berkaitan dengan hukum. Apalagi ditunjang oleh dua orang psikolog yang akan menerangkan situasi psikologinya, dikaitkan dengan masalah juridisnya. Saya kira dua hal yang nyamuk, ini pembelajaran bahagia, tim, di suasana Natal ini. Kita suka ceritanya, betul, Natal dihibur oleh, ya walaupun seorang muslim, tapi saya akan terhibur ya, dengan ilmu yang dapat dari Romo siang ini. Iya, reputasi seorang ahli, ini juga menentukankah bagi hakim, mungkin ada bisa memberi gambaran, Kang Asyap? 1, 8, 5, ayat 6, ayat T, C, sekali lagi, hakim harus melihat latar belakang, bayangin, latar belakang, latar belakang, kalau sekelas Romo, siapa yang bernyangka intelektualitas, moralitas, kredibilitas, apa yang dilakukan dari dia? Saya kira nggak ada yang meragukan siapa ke pakaran, maaf ya bahasa agama, kejuhudan dia, keauliaan beliau bahasa agama kami, ya agama, saya lebih paham Roni dan ini ya, saya kira siapa yang menentang intelektualitas, moralitas ya, aduh, udah lah, betul, saya kira ada pada diri Romo, dan sekarang itu bahasa kuap, saya kira udah menentukan jernih persoalan, dilihat latar belakang, dan ini mudah-mudahan jadi terang, dan saya kira, ya nggak tahu, kalau saya nggak bisa mengatakan sesuatu, bahwa ini hari ini, ini pembelajaran baru, sekali lagi, sejarah hukum dibuka kembali, Alison membuka, sekarang ahli membuka, kelas Romo, sepengetahuan satu, saya nggak tahu ya, tolong saya dikoreksi kalau salah, ayahnya tidak pernah jadi ahli di pengadilan yang menyangkut perkara pembunuhan, teroris, kejahatan, kejahatan, saya nggak tahu, tapi tolong saya dikoreksi ya, karena sepengetahuan saya Romo tidak pernah hadir dalam kelas, ya maaf ya, ini kan pembunuhan, perkara pembunuhan, tapi tidak menghadir untuk anak seorang dari hati pencil, rakyat kecil, tapi ada kejujuran, ada pengakuan dosa, dia tidak terbuka dengan lancar, dan dia berani, kan harusnya sekelas Romo tidak datang, tapi kenapa dia datang dalam suasana Natal, tapi pesan khusus bagi kita anak bangsa ya, jangan lihat agamanya, tapi pesan moral yang akan disampaikan seorang ahli filosof besar ya, kita anak bangsa, seorang begawan bangsa, ya saya nggak bisa ngalaman apa-apa, cuma hari ini saya kira hati marus jeli menilai beliau ya, karena 185 ayat 3 mengatakan latar belakang dari seorang ahli, dilihat, jadi sekarang kita akan dihadirkan ya, makasih sekali, saya betul, terima kasih ya, hari ini ada ahli-ahli yang memang kualifikasinya, mohon maaf ya, sekiranya sudah mengenal lah, tujian-tujiannya siapa, saya cukup mengenal, terutama dua ya Reza sama, kalau Romo kita kan sering melihat bagaimana dia di persaturan tingkat nasional dan internasional, siapa Romo. Ini ahli yang dihadirkan Mas Roni, membuat Kang Asyap bersemangat lagi untuk menyaksikan setiap detiknya nih, kayaknya sidang hari ini. Mas Roni, ini kan kesempatan, kesempatan pada saat Anda dari sisi, dari kubu Richard Eleazar, Anda sebagai pengacaranya, diberikan kesempatan menghadirkan ahli di dalam sidang ini. Ini kesempatan untuk menggambarkan posisi Richard Eleazar untuk menguatkan argumentasi dari pengacaranya. Apa sebenarnya yang masih perlu dikuatkan lagi, yang Anda rasa masih perlu diyakinkan hakimnya ini, mengenai posisi Richard Eleazar, terutama pada saat menargetkan bahwa Richard Eleazar ini sebenarnya melakukan perbuatan, tapi bisa bebas karena melakukan seluruhnya atas perintah dan bukan kemauan dari Richard Eleazar sendiri. Apa yang masih harus digambarkan dan diyakinkan kepada hakim, sehingga menghadirkan ahli seperti ini? Ya, kami menghadirkan ahli filsafat moral, pertimbangan kami adalah penjelasan filsafat moral dapat membantu menjelaskan proses-proses pengambilan keputusan yang rasional dari seseorang. Dalam kasus ini, Baradae, dia ada dilema ya, karena antara mengikuti perintah atasan, menembak orang yang tidak punya masalah atau orang yang dia kenal atrakannya sendiri. Jadi ini terjadi konflik moral, yang terjadi konflik moral besar. Dilema moral ini, yang besar ini yang mau kita sampaikan ke muka persidangan kepada majelis hakim, bahwa ketika kita bicara sisi hukum, tapi ada sisi etika dan moral yang mau kita sampaikan kepada majelis hakim, maupun publik, bahwa seseorang melakukan perbuatan ketika tidak sesuai dengan suara hatinya, karena terjadi konflik ya, tadi yang saya sampaikan konflik moral dan kita juga akan sampaikan konflik suara hati. kenapa saya rasa bahwa publik sudah tahu ya, ketika suara pangkat paling rendah berhadapan dengan jeneral tinggi, yang dulunya jeneral, kemudian dia melaksanakan ini, terjadi pergolakan si batin. Nah, hal-hal seperti ini yang mau kita sampaikan, dan ini menjadi pembelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia dalam proses ini adalah ketika kita berbicara soal hukum, tetapi fondasinya dari filsafat juga pun akan kita sampaikan kepada publik. Nah, ini yang menjadi hal yang pengen kita jelaskan, dan perlu kita sampaikan bahwa alih yang kita hadirkan ini semua mereka pro bono dan pro deo, pro bono. Jadi, mereka hadir karena panggilan atas dasar kemanusiaan. Ini yang mau kita sampaikan juga kepada publik ya, kepada pemirsa Kompas, bahwa kami menghadir, hadir yang, alih yang mau berpartisipasi ini, mereka hadir secara sukarela, secara pro bono. Dan meskipun nama-namanya, mungkin tadi seperti sudah digambarkan oleh Kang Asep, sulit membayangkan, terutama mungkin Romo Magnis untuk bisa dihadirkan begitu. Tapi, benarkah dari tim pengacara, karena tadi Anda mengatakan bahwa semuanya memang bersedia dan melakukan secara pro bono, justru tidak sulit menghadirkan mereka karena memang dari para ahli ini yang memang ingin memberikan keterangan? Betul, Mas Tim. Karena ini adalah panggilan atas dasar kemanusiaan. Melihat adanya ketidakadilan dan mereka terpanggil, kemudian mau hadir di persidangan yang mulia ini.